Pemirsa akibat selama satu bulan matinya air PDAM membuat kantor Satpol PP Muara Inim kesulitan mendapatkan air bersih yang disediakan oleh PDAM. Lebih dari satu bulan terakhir kantor Satpol PP Muara Inim kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih dari PDAM Lematang Inim. Karena air yang mengalir terhenti, kondisi ini mempersulit para staf dan anggota Satpol PP memenuhi kebutuhan air untuk wudu dan buang hajat. Sebab stok air yang ada sudah kering lantaran pasokan air bersih dari PDAM mati total selama sebulan lebih. Kasat Pol PP Muara Inim, Musadek, mengatakan jika kondisi air mati sudah dialami lebih dari sebulan. Biasanya staf dan anggota Satpol PP menggunakan air dari Masjid Islamic Center untuk wudu dan buang hajat. Dirinya bersama staf terpaksa menggunakan dana pribadi untuk membeli air tanki, guna memenuhi kebutuhan air di kantor yang akan digunakan untuk 100 personil Satpol PP. Setidaknya dalam waktu sebulan terakhir sudah membeli 5 tanki air untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal setiap bulannya iuran PDAM selalu dibayar. Namun air tetap tak mengalir. Terpaksa pimpinan dan staf harus mengeluarkan dana tambahan sebesar 150 ribu rupiah untuk setiap tankinya. Adanya bimpang air dari PDAM ini makanya kami di kantor Pol PP ini sangat kesulitan dengan kebutuhan air bagi anggota-anggota Pol PP yang ada di kantor ini sebanyak lebih kurang 100 orang. Jadi kita membeli air di tanki itu lebih kurang sebanyak sudah 5 kali kita beli. Padahal kita pembayaran PDAM ini tidak pernah terlambat. Kita lebih kurang seburang lebih. Musadik menambahkan jika satu tanki air hanya digunakan selama 3 hari untuk memenuhi kebutuhan 6 kamar mandi yang ada di kantor Satpol PP. Pihak Satpol PP sudah beberapa kali menghimbau PDAM lematang ini guna menanyakan kondisi yang terjadi. Namun tidak ada jawaban pasti. Musadik meminta agar PDAM bisa memberikan pelayanan terbaik mereka dalam menyediakan air bersih untuk pelanggannya. Bukan hanya untuk OPD dan dinas namun seluruh masyarakat muara ini pada umumnya. Merdian Sapal TV